Halo guys, kita jumpa lagi Oke, kita hari ini akan membahas semua job di game Ondan ya guys Terutama untuk keunggulan masing-masing job ya guys Oke, sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe dan like ya Dan buat kalian yang baru pertama mampir di warung Zoe Oke, jika sudah kita tanpa sana sini Kita langsung saja ya guys Untuk pertama itu ada penebang ya guys Job penebang itu kebanyakan itu disukai para player di Ondan ya guys Dengan kemampuan uniknya itu lumberjack Nah ini itu dapat mengurangi konsumsi penebangan guys Dan kemungkinan itu mendapatkan material tingkat lanjut itu juga sangat meningkat Nah dan itu memungkinkan kalian membuat banyak furniture kayu unik Oke, yang kedua itu ada budak tambang ya guys Atau job penambang Nah itu job penambang itu tidak hanya dapat meningkatkan efesiensi penambangan ya guys Tapi juga bisa meningkatkan ketahanan kelaparan Dan juga dapat mengurangi waktu penambangan Selanjutnya yang ketiga itu ada pemulung atau kolektor ya guys Keterampilan kolektor itu pengumpulan yang mahir dari para kolektor itu Ini dapat memudahkan kalian untuk mendapatkan beberapa bahan langka Nah dan sangat meningkatkan efesiensi pengumpulan Itu jika level job kolektor kalian semakin tinggi ya guys Selanjutnya ada job pemburu Job pemburu itu Konsumsi lapar pemburu akan berkurang saat berburu Dan semakin tinggi level pemburu kalian Hal itu juga bisa Berpeluang mendapatkan material tingkat tinggi Dan dalam paduan spesimen Eklosif pemburu itu Ada banyak spesimen bernilai tinggi yang menunggu kalian untuk dibuka kuncinya Nah untuk selanjutnya itu ada job Koki Atau master chef ya guys Untuk job koki ini Job yang paling kusuka ya guys Karena apa? Karena tidak hanya dapat membuka banyak resep khusus Dan makanan yang dimasak oleh koki Itu kalian juga bisa mendapatkan poin kenyang dan kesehatan ekstra Atau Tambahan poin kenyang dan kesehatan Semakin tinggi keterampilan Penggandaan memasak memiliki kesempatan untuk membuat dua hidangan sekaligus Nah itu kalian itu bisa Berpeluang mendapatkan dua hidangan sekaligus ya guys Yang awalnya itu bisa dapat satu masakan Nah itu bisa berpeluang mendapatkan dua sekaligus guys Dua sekaligus makanan Kenyang enggak tuh Oke dan terakhir itu ada nelayan nih guys Job nelayan itu dengan keterampilan memansing Itu memungkinkan Kalian mengurangi waktu tunggu Memansing kalian guys Jadi Waktu Kalian menunggu Memansing itu berkurang guys Selain itu Nelayan juga memiliki peluang lebih tinggi Untuk menangkap spesies ikan langka Itu ya Bisa dibilang itu kalian bisa Menambah hoki kalian untuk mendapatkan Ikan yang langka guys Dan ada satu rahasia dari job nelayan guys Nelayan itu dapat membeli umpan langka Dalam jumlah tertentu setiap minggu Nah itu Itu saja guys Untuk penjelasan semua job di game on done Semoga bermanfaat untuk kalian Dan jika Yoi ada kesalahan Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke thank you Sampai jumpa semuanya